assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel berjumpa lagi dengan saya pada channel ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai salah seorang peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 di sini kita akan mengupas tentang duta dari salah satu provinsi yang berkompetensi di panggung Indosiar sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like dan share dan tekan tombol loncengnya dan jangan lupa juga untuk berikan masukan dan kritikan agar kedepan channel ini lebih baik lagi oke langsung saja kita akan melihat peserta manakah yang menjadi pembahasan pada video ini dini Francisca Marpaung adalah seorang anak dan juga peserta Liga 2020 yang akhir-akhir ini mencuri perhatian media karena tingkah lucunya anak yang masih berumur 15 tahun ini adalah Duta Lida dari Provinsi Sumatera Utara yang ikut berkompetensi di ajang bergensi Liga Dangdut Indonesia 2020 dia adalah wakil sumut yang memiliki bakat yang cukup bagus dalam dunia tarik suara yang bergenre musik dangdut tak hanya pintar menyanyi saja dini adalah seorang anak polos yang mampu membuat semua orang yang tertawa karena tingkah lucunya penampilannya di panggung lidah selalu ditunggu-tunggu oleh penggemarnya karena mereka tahu bahwa anak satu ini memiliki suara yang cukup bagus serta dapat menghibur para penonton baik yang di studio maupun yang ada di rumah pada saat ikut audisi dini masih berumur 14 tahun dan tidak disangka ia mendapatkan golden tiket yang akan mengantarkannya ke panggung Liga Dangdut Indonesia 2020 penampilan pertama dini sukses membuat para juri dan penonton terhibur sehingga ia dinyatakan lolos ke babak berikutnya dini Francisca Marpaung berasal dari kota pesisir Tanjung Balai ayahnya adalah seorang kepala rumah tangga yang bekerja sebagai tukang tampal ban sepeda motor sedangkan ibunya merupakan ibu rumah tangga biasa walaupun dini berasal dari kota yang tidak populer sedangkan kehidupannya yang terbilang cukup sederhana tapi sekarang semua itu perlahan-lahan mulai berubah kota Tanjung Balai yang dulunya tidak dikenal sekarang sudah dikenal oleh masyarakat luas saat ini dini sudah memiliki banyak fans di Indonesia nama fansnya tersebut bernama dini Fraklovers dan inilah biodata singkat daripada dini Francisca Marpaung Duta Lida dari Provinsi Sumatera Utara nama lengkap dini Francisca Marpaung nama panggilan dini tempat tanggal lahir Tanjung Balai agama Islam Provinsi Sumatera Utara nama fans dini Fraklovers itulah biodata singkat daripada peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara yaitu dini Francisca Marpaung dia juga merupakan salah satu peserta yang masuk ke top 9 besar Lida Indonesia 2020 jangan lupa untuk terus mendukung dini dengan cara ketik Lida Spasi Dini kirim ke nomor 97288 atau bisa juga vote melalui aplikasi Tokopedia Play itu saja informasinya yang bisa saya berikan kepada sahabat Lida dimanapun berada jika ada kesalahan saya minta maaf saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ter Schön leather Al sejantrik ter ek ke ke Terima kasih telah menonton!